Sedikitnya 10 mayat ditemukan terkubur di sebuah kebun desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjar Negara, Senin 3 April 2023. Penggalian dilakukan sejak Senin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terdapat sedikitnya 10 mayat yang dievakuasi. Diduga mereka merupakan korban rukun pengadaan uang di Banjar Degak, Jawa Tengah. Tohari 45 tahun alias Bah Selamat. Beberapa mayat terkubur dalam satu lubang. Hari ini kami kembali melakukan penggalian di lokasi yang sama dengan lokasi yang kemarin. Lahan milik pelaku, kata Kasetres Kim Porres Banjar Negara, AKP. Bentor Tio Prakam. Seperti diketahui pada Sabtu 1 April 2023, Polisi lebih dahulu menemukan korban PO 53 tahun warga Sukabumi, Jawa Barat yang dikubur di lokasi tersebut. Meski demikian, dia belum dapat memastikan jumlah korban dukun pengadaan uang. Untuk jumlah pastinya belum bisa kita pastikan, ujar dia. Diberintahkan sebelumnya, warga Banjar Negara, Jawa Tengah digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seorang dukun. Pertama nekat penuh korban berinisial PO 53 tahun warga Sukabumi, Jawa Barat. Lantaran kesal terus ditagi. Lamut mengaku menyajikan akan melipatganakan uang korban yang telah disetorkan, dari 70 juta rupiah menjadi 5 miliar. Pembunuhan itu terungkap berkat pesan WhatsApp korban kepada anaknya. PO ditemukan dikubur di jalan setapak menuju hutan.